nah masih ngebul guys supang ya guys oke jadi ini shooting paling pagi kita ya selama ini ya ini baru jam 5.53 kalian bisa lihat ini masih pagi banget dan gue masih ada di sukabumi ini gue sengaja bangun pagi-pagi pengen sarapan makanan salah satu yang legend di daerah sukabumi namanya itu nasi kuning nasi kuning banjir nah ini unik banget karena nasi kuningnya itu disirem pake sayur ya dan katanya dimakannya rada becek-becek gitu makanya dinamakan nasi kuning banjir dan ini letaknya ada di jalan Ahmad Tiani tempatnya di Gang Nugraha ya yaudah daripada lama-lama kita langsung aja nyebrang kita langsung aja nyobain nasi kuning banjir ini tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe channel anak kuliner dan bagi kalian yang suka dengan video ini bisa klik tombol like kalau tidak suka bisa dislike kalau kalian yang mau komen rekomendasi kuliner enak narik dan unik langsung aja komen di bawah udah buka belum ya? bisa ini udah buka belum Bu? ya nanti di beresin dulu ya masih di beresin? Bu, saya boleh izin video shooting buat Youtube? ohh boleh iya Bu siap-siap aja bukannya dari jam berapa bu emang? jam 6 jam 6 terus tutup jam berapa bu? jam 9 ibu ini udah jualan berapa lama bu? udah lama udah lama banget ya bu? dari nenek berarti ibu generasi ketiga ya bu? tempatnya disini terus bu? iya disini terus di dalam nubraha ya bu ya? iya, itu dari nenek namanya nasi kuning banjir itu dimakannya banjir-banjir gitu bu ya? iya ini pakai sayur pakai sayur yang namanya juga itu Pak Bondan kalau dulu mah nasi kuning nugraha oh dulu nasi kuning nugraha? iya terus Pak Bondan Wianarno ya? iya datang kesini ini namanya nasi kuning banjir karena pakai kuah ini kuah apa bu? ini kuah ke sini sayur apa itu bu? ada yang bilang kunyil ada yang sayur oreng ada kalau ini apa bu? ini mah lode 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 tadi campur atau gimana bu? iya gimana mah udah aja yang ini yang mah yang ini-ini ya campur bisa selain ini ada apaan aja bu lah oke? ada empal tempe taruh tempe harga berapaan bu? seporsit ini dua dua oke udah sama ini ya lengkap ya? sama empal sama empal ya? sayurnya isinya apa aja nih bu? wortel bugi wortel tahu ada tahu iya 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 tempe pakenya tempe tempe boleh pakai tempe iya empal boleh ini bisa dicampur ya bu? iya campur bu saya mau telor ya bu tambah telor terima kasih segini berapa bu? dua lima dua lima oke jadi ini dia nasi kuning banjirnya nah kalian bisa lihat ya tuh rada banjir walaupun gak banjir-banjir banget karena dari sayur ya tadi dari sayur lode terus gue pakai umpal sama telor dan tempe orek juga tuh ini ya aroma nasi kuningnya tadi pas ibunya buka tudungnya itu wanginya harum banget padahal gue udah pakai masker tapi harumnya wow oke lah daripada lama-lama kita langsung aja makan deh ah saya sudah lapar nah masih ngebul guys mat mamam hmm gila harumannya tuh langsung musuk ke mulut kita pakai sambalnya sekarang pakai sayurnya hmm ini ya menurut gue basically ini nasi kuningnya menurut gue gak segurih yang pernah gue coba-coba sebelumnya dia lebih kuat di aroma dan kita rasa gurihnya itu lebih dari si sayurnya sih yang gue rasakan ini dari kuah sayurnya ini untuk tekstur si nasi kuningnya gue suka banget karena emang basically dia udah pulen ditambah dengan kuah lagi jadi makin lembut banget di mulut tapi gak banyak ya tetep enak tekstur nasinya pakai tempe orek nih empalnya guys empalnya guys wah wah empalnya enak banget wah ini ya empalnya tuh empuk banget tapi masih ada tekstur-tekstur daging yang rada-rada perlawanan gitu loh as empal cuman untuk ukuran empal ini empuk banget gila gurih wah sempurna sih untuk makanan pagi ini untuk cita rasanya menurut gue pas banget gak yang bold-bold berbumbu banget tapi aromanya strong dan menggugah selera banget sih mantra guys mantap terasa terasa keluarnya belum kita coba perfecto gak plebe lah sumpah gak main-main untuk sarapan sih enak mantra gila loh ternyata sukabumi ini banyak banget makanan-makanan enak tapi karena gue hanya 2 hari disini gak tempat gitu keliling semuanya tapi suatu saat gue bakal balik lagi sih kesini untuk nyari kuliner-kuliner enak lainnya risk gue masih panjang sebenernya jadi kalau kalian yang mau sarapan nih mau sarapan pagi-pagi di Sukabumi mau makan apa kalian bisa kunjungi ini salah satu rekomendasi yang cukup terkenal legend juga pak bondan udah pernah nyoba ternyata nasi kuning banjir digang nugraha ntar alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi ini sambal kacangnya juga menurut gue ini pedasnya juga nampol loh cukup pedas maksud gue gak yang banget banget hmm hmm lor baladonya juga gak kalah enak hmm hmm abis untuk ukuran porsinya 25 ribu cukup banyak ya untuk sarapan gue udah dapat empal kalau kalian mau paru juga bisa udah deh gue review nasi kuning banjir ini abis ini gue masih mau keliling-keliling lagi masih ada beberapa yang mau gue kunjungi ikutin terus channel anak kuliner dan bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik nombor subscribe dan kalau kalian yang udah nyobain bagi kalian yang udah keluaran virus aka yang selalu bikin ngiler langsung aja posting di instagram kalian mau di IG fit atau di IG story menggunakan hashtag virus aka tag instagram anak titik kuliner follow juga instagramnya anak titik kuliner dan langsung aja juga ya bagi kalian yang belum subscribe channel anak kuliner langsung aja klik nombor subscribe akhir kata jangan lupa makan bye-bye bye bye before bye bye Terima kasih.